Hubungan N sama F ya Dan juga memang sebenarnya perseteruannya itu sudah sejak lama ya Sehingga masih berseteru ya sampai hari ini Nikita tuh seorangnya kalau orang Jawa ngomong sakaratnya dewe Udah dia tuh gak mau kalah sama orang Beberapa waktu belakangan ini Ini nama Nikita Mirzani kembali mewarnai pemberitaan media mainstream Dan postingan di laman media sosial Publik pun membaca dua wajah Nikita Mirzani Dimana di satu sisi, Nikita tampil sebagai pribadi dengan perangai yang keras Dan tidak kenal kompromi Tapi di saat yang sama, Nikita juga tampil sebagai sosok yang sangat berbeda Lebih kalem dan tenang oleh karena memasuki sirkel yang baru Pramal Felin Ratu Ayu melihat sosok Nikmir sebagai pribadi yang unik Meski kerap mengundang kontroversi Sejujurnya ia orang baik meski kadang tak dapat mengendalikan emosinya Menurut Felin disitulah letak bahayanya seorang Nikita Jika Felin Ratu Ayu menerawang karakter atau pribadi seorang Nikita dari jauh Lantas seperti apa penilaian sahabat Nikita Vista Putri terhadap karakter ibu tiga anak itu Nikita ini emang Iki ya Aku sebutan dia itu karena Iki ini emang Vista ini udah kayak adek gitu ya Aku kalau memanggil dia itu emang Iki Iki ini emang dari Dari dia masih Lulus kuliah kali ya dulu tuh Dia masih pacar nama Kiki The Potters Itu emang karakter dia itu emang kayak gitu Dia berani untuk menonjolkan diri dengan Dengan ya sorry ya Iki ya Aku bilang ya karya sih aja Cuma sensasi-sensasinya itu yang memang yang meledak-ledak gitu Dan dia emang karakternya itu emang orangnya kayak gitu Nyeplas-nyeplos gitu Berani gitu Kalau untuk apa namanya Membicarakan seseorang Atau mau mencari sensasi Itu apapun yang di Otak dia tuh udah keluar semuanya Tanpa disaring di filter dulu Nah itulah Nikita Kalau misalkan Nikita gak seperti itu Dia gak akan dilihat orang Itu sih ya kalau aku nilai ya Karena dia juga Juga Apa namanya Pernah dia bicara sama aku Kalau misalkan Kalau gue kak masalah syuting atau bagaimana Memang gue rada kurang ya Nah mungkin dengan sensasi-sensasi seperti itulah Dia itu berani untuk berstatement apapun Yang keluar masuk hukum ya Dia itu gak mikir Itu karena ya Supaya dia dilihat orang gitu loh Dan dia orangnya memang tipe orang yang berani gitu Enggak juga sih Kalau support dari teman-teman Memang karakter dia Karakter si Nikita kayak gitu Orangnya tuh soalnya nyeplos Suka-sukain dia Lu kalau gak suka sama gue yaudah gitu Gue makan gak ikut dia Nah itu Nikita Kadang sih suka aku nasihatin ya Nikita ya Jangan kayak gitu Ah berin aja kak Nah dia tuh memang Seperti itu memang orangnya Suka-suka berani Memang berani sekali Untuk berstatement tanpa di filter Itu Nikita Nikita tuh seorangnya Kalau orang Jawa ngomong Sakaratnya dewe Udah Dia tuh gak mau kalah sama orang Itu Nikita Gue berulang kali nih Gue sendiri udah ngomong Kik Lu jangan kayak gitu kalau ngomong Di filter gitu Ah biarin aja Kau terima juga ngomong ke gue Nah kayak gitu tuh Nikita Gak bisa dibilangin orangnya Itu Nikita Emosian Orangnya baik ya sesungguhnya dia baik Tapi juga sedikit merontak dan juga dia tuh suka apa ya Suka akan kecantikan Artinya dia selalu membanggakan dirinya dia ya Dengan apa yang dia punya saat ini Kemudian juga karena karirnya juga yang cemerlang Dan juga ada faktor laki atau keberuntungan dalam kehidupan dia Wanita yang memang dia memulai segala sesuatunya dari nol itu dengan perjuangan keras ya Perjuangan keras inilah yang mengakibatkan dia semakin keras ya kepada kehidupan Bahkan karakternya pun keras karena memang disini dia pernah mengalami ya Namanya jatuh bangun dan juga pernah terhina Sehingga dia paling anti dihina Potret Nikita Mirzani memang sangat unik Sikap dan keputusan-keputusannya seringkali sulit dipahami Hal itulah yang tampak dari relasinya dengan Fitri Sahuteru Tidak banyak yang memahami bagaimana Fitri dan Nikki Dulu begitu dekat hingga saling menyebut diri mereka sebagai saudara Namun saat ini keduanya seperti pecah kongsi Dulu kawan, kini lawan Dulu sekutu, kini menjadi seteru Tak ayal perubahan relasi yang sangat ekstrim ini pun menjadi sorotan banyak pihak Sebagai sahabat, seperti apa Vista Putri melihat perubahan hubungan Nikki dengan Fitri? Benarkah selama ini ada api dalam sekam dalam hubungan kedua mantan Sobat Karib ini? Hubungan N sama F ya, kita lihat dulu Dan juga memang sebenarnya perseteruannya itu sudah sejak lama ya Sehingga nih, masih berseteru ya sampai hari ini Sebenarnya perseteruannya sudah cukup lama Ya, mungkin sekitar 2-3 tahunan ke belakang ini ya Sudah cukup lama dari kasus yang pertama ya Kasus pertama yang ada selisih kesinggung mengenai kacamata kalau nggak salah ya Dari situ sudah renggang Tapi dicoba perbaikin lagi sampai akhirnya ada sesuatu hal yang sangat kompleks Hubungan diantara mereka yang tidak bisa ditolerin lagi dan ini cukup renggang dan membuat renggang semuanya Untuk seorang F nya disini yang aku rasakan adalah ketakutan Ya, ketakutan yang luar biasa Ada semacam kayak, aku merasakan ada semacam kayak ancaman kah atau apa yang artinya sudah sangat mengecewakan beliau Sehingga dia lebih memilih untuk hidup tenang, damai, dan menjauh dari end Siapa orang terdekat cuy pergi? Siapa? Keluarga gue Keluarga gue Keluarga gue masih stay Orang terdekat kayak keluarga dong Katanya aku di unfollow sama bos kamu Aku itu enak deh hidup aku tuh kalo di unfollow sama dia Alhamdulillahirrobilalamin Tapi orangnya mau kesini Ada namanya Mbak Fitri ya Nah gak tau, kalo ini Avisa gak tau nih Ini masalah internet dia sama si Mbak Fitri kali ya Si Niki Tapi kalo aku rasa ya Niki orangnya ini pemaap kok Mungkin dia lagi, kenapa dia mengambil keputusan cukur itu Mungkin kayak tenang dulu kali Niki orangnya gak gitu kok Aku tau Niki Mbak Hubungan kedepannya untuk persahabatan mereka ini Apakah akan ada damai, apakah akan ada selesai Akan ada perdamaian Ya biar bagaimanapun persahabatan mereka sudah lama Dan itu tadi Ini hanyalah emosi sesaat Ya Karena memang persahabatan mereka tulus Sehingga disini saling membutuhkan Pada akhirnya suatu saat Satu diantara mereka Terutama F ini Akan membutuhkan bantuan N Dan itu akan terjalin hubungan yang baik Apa-apa tuh dipendam Apa-apa tuh dipendam Apa-apa tuh dipendam Tuh, ngerti gak sih? Air pendamannya itu udah Airnya udah penuh Gelasnya udah penuh Luber Luber gitu Duli dengan statusnya sebagai ibu dan anak Lantas seperti apa Hasil penerawangan Felin Beratu Ayu Mengenai hubungan Nikita dengan putrinya Loli Mau kayak gimana pun dia Ya Mau se-kaya Mau se-sukses apapun dia Kelemahan dia Seorang wanita Seorang ibu adalah Terletak di anaknya Menyakitkan memang Apa yang terjadi ya Dan juga sangat miris Tapi ya Di balik semua Lontaran Seorang ibu kepada anaknya Di sini Terletak jiwa melawanya dia Ya Tetap dia peduli Ya Walaupun dia bilang Aku sudah tidak peduli Dicoret dari kakak segala macam Tapi dia masih bertanggung jawab Kepada anaknya Entah lewat Jembatan Tangat Siapapun ya Yang jelas di sini Aku bisa melihat Dia juga Selalu memberikan Nafkah kepada anaknya Ya Di luar Dan terlepas dari Apapun yang terjadi Di antara hubungan Mereka berdua Dia bisa menyerang siapapun Tapi tidak Untuk anak Walaupun saat ini Memang lagi kasusnya rame ya Kita di sisi kita keras Ya kita Kita ini seorang ibu ya Jadi ya Untuk anak Itu apapun Itu pasti Pasti Sekeras-kerasnya kita Ke anak Apalagi Loli Kakak ini perempuan gitu loh Karena aku tahu Loli itu dari kecil Buah Tidak lepas Dari Pohonnya Ya Ya hubungan yang terjadi Adalah Sifat dari Anaknya itu Diturunkan oleh Ibunya Ya makanya Kalau punya anak itu Kita harus Hati-hati Dalam mendidik anak Karena yang aku lihat di sini Adalah Anak ini Cerminan dari Sifat dan Ibunya Ya Buah tidak lepas Dari Pohonnya Anak ini bisa menjadi Seorang penyerang Dan bisa menjadi Suatu kelemahan dari Seorang N ini Dia akan menjadi Yaitu tadi Lawan ataupun Seorang penyerang Untuk ibunya sendiri Ini cerminan ibunya Ini Kalau kita sebut Disebutnya adalah karma Ya Penuaian karma Di masa lalu Yang harus dijalanin Seorang N ini Pada akhirnya Dia akan di kalahkan Oleh anaknya sendiri Yang menjadi kelemahan Dia sendiri Tapi ini akan diserang Oleh Anaknya sendiri Kedepannya Hubungan mereka Berdua ini Ya Sama-sama keras Sama-sama api Ya Jadi itu tadi Sangat disayangkan Bahwasanya Kenapa harus Terjadi Itu ya Sebenarnya Kalau kedepannya Aku melihat ada Pada akhirnya Mereka akan saling Memaafkan Dan hidup bersama Kembali Ya Dan juga Saling menyayangi Kembali Sekeras-kerasnya Niki Kalau sama anak Itu juga Ya akan Ya seorang ibu lah ya Apa Itu udah Semesta alam Yang bicara Itu pasti akan lumer Dan akan ngalah Sedih loh Artinya Niki itu juga sedih Loli Apa namanya Berantem dengan Loli Gila lu anaknya sendiri Diberantemin Jadi Jadi ya Karena Loli sudah beranjak dewasa Mungkin ya Itu cuma omongan aja Gak mungkin Gak mungkin Seorang ibu Karena Loli itu adalah Anak yang pertama Yang disayangin banget Dari dia Masih muda Gue tau banget tuh Loli Apa namanya sih Loli sama Niki Gak mungkin banget Itu karena Ya mungkin Di temen-temen media aja sih Apa namanya Berstatement seperti itu Karena Supaya apa Sensasi itu loh tuh dek Dari tadi Tapi gak mungkin Kalau misalnya Lo gak usah pulang Gak mungkin lah Gila lu anak kandung Anak pertama pulang Niki tuh cengeng loh Dia itu cuma mulutnya aja Dia mah baik Baik Niki tuh baik Cuma mulutnya aja Memang yang berani Karena ya itu Mungkin Kan kita gak tau ya Di dalamnya Hati orang Atau isi kepala orang Itu kan Ada stressnya Atau apanya Kembali lagi ke situ sih Ke personnya sih Karena dia mungkin Bisa broken home Because Apa Tentang Dirinya Yang selalu gagal Dari menikah Gagal Terus mempunyai anak Dari dia umur Umur masih S Sampai ke kuliah Itu dia sudah punya Loli kan Nah Itu dia tuh Mungkin dari kesekian masalah dia Dia meluapkannya dengan seperti itu Dia dari berhijab Terus dia tuh Buka lagi Nah Itu Kesestresan dia sih mungkin Jadi dengan cara Meluapkannya itu seperti Seperti Cari-cari sensasi sih Memang sih dia itu Biar bagaimanapun dia akan Anak gue ya Suatu saat dia pasti akan cari gue Siapa yang akan Membantu kehidupan itu Kalau bukan ibu Ya Walaupun gue disakiti Tapi gue tidak akan menyerang Yang namanya darah dari sendiri Gue gak Gue nangis Gue gak tidur Tiga hari Selain dengan sahabatnya Fitri Sahulteru Dan juga putri sulungnya Loli Nikita juga terlibat Konflik yang cukup sengit Kali ini Ibu tiga anak itu Terlibat Perseteruan panas Dengan pedangdut Dewi Persik Ucapan Nikita Yang mengomentari Gaji calon suami Dewi Persik Disambut dengan luapan emosi Dari sang pedangdut Lantas Seperti apa Hasil terawangan Felin Ratu Ayu Mengenai hubungan Nikita Dengan para seterunya Menyakiti maka akan tersakiti Ini sudah dimulai sih sekarang ini Tapi tidak terasa Dalam siklus barunya Akan ada permasalahan besar Ada seorang Yang memiliki kekuatan besar disini Yang artinya Akan menjadi bumerang untuk N Aku melihat disini Kayak akan ada semacam kehancuran Entah ada penyesalan Entah ada masalah besar Untuk seorang N Dari seorang besar Musuh-musuh abadi Di sirklus barunya dia Ini Akan dimanfaatkan Dan aku melihat ini Seseorang dari masa lalu Apapun itu Perbanyak doa Perbanyak ibadah Perbanyak Berbuat sama kebaikan Lebih di ini lagi Berhati-hatilah dalam bicara Berucap Karena ucapan kita itu Bisa jadi Akan menjadi bumerang Buat diri kita sendiri Kalau Nikita Ya seperti yang Kalian tahu lah Semua tahu Niki itu orangnya Tenang banget kan Santai banget Dan seperti selalu saya bilang Niki itu Orang yang sanggup Menerima resiko Dari apapun yang dia lakukan Kalau dia ngerasa Tidak bersalah Ya dia akan bersuara Satu musuh terlalu banyak Dan seribu kawan Teramat sedikit Sepertinya peribahasa itu Tidak berlaku bagi Nikita Yang gemar terlibat konflik Hingga harus bermusuhan Dan yang menyeretnya Ke meja hijau pun Diladeninya Meski dikenal berani Nikita tetaplah manusia Yang pasti berubah Suasana hatinya Dan Seperti apa Saran atau nasehat Felin Ratu Ayu Sebagai perawal Yang menerawang Masa depan Nikita Akankah Nikita dapat mengubah Karakternya Atau tidak sama sekali? Nih Kalau salah prediksi Kalau dia tidak memperbaikin Segalanya Akan berubah menjadi Bumerang buat diri dia sendiri Ya Dan ini adalah Dia harus Mau gak mau Dia harus jalanin ini Karena memang ini Artinya Apa ya Alam itu kan Apa yang kita perbuat Akan kembali ke diri kita Gitu ya Jadi jatuhnya ke karma Yang harus dia tua ini Hati-hati Maka akan tersakiti Ini gak bisa dihindari Ini Ini akan berlangsung Kita lihat tahun depan ya Agak sedikit Ini sudah dimulai sih Sekarang ini Tapi tidak terasa Mungkin akan terasanya Dalam satu tahun ke depan Emang sebetulnya Hidup gue yang sesungguhnya Itu ya begini Gitu Enggak buruk arah Enggak Enggak gimana-gimana Memang kehidupan aslinya Sebetulnya kayak gini ya Ya Gimana ya Buat gue Kalau gue kan memang setiap tahun tuh Mungkin tahun ini adalah Tahun dimana gue kayak Udah ah gue mau jadi nikit Hampir zandiyang dulu lagi Gitu Ya kayak gini Kayak gini Kayak gini Biasanya kan Gue suka iseng kan Kayak ah lagi ada kasus apa nih Ah gue ikut ikutan Ah gitu Kalau sekarang mau ada kasus A, B, C, D, E Gue diem aja gitu Pokoknya sekarang gue lagi kepengen punya suasana baru Ya Suasana baru yang tidak membuat gue jadi panasan Yang tidak membuat gue jadi emosional Yang tidak membuat gue jadi ingin tahu masalah orang Itu aja Gue kan orangnya kayak gini-gini aja Nah selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus CumiCam Indep Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari Narasumber Terpercaya Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel youtube CumiCumi Saksikan terus 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 CumiCumiCumi Terima kasih telah menonton